Alhamdulillah, setelah saya membaca artikel di Detikkom berupa beberapa penjelasan yang telah dikemukakan dan dihuraikan oleh Paduka Yang Mulia Sultan dari Kepaksian Pernong Sekalabrak Lampung. Perlu pemerintah sekarang ini sudah saatnya turun tangan dan memberi perhatian dan membuat batasan agar budaya Indonesia tidak tercabik-cabik dan berubah dari kearifan lokal menjadi penipuan lokal dan Sangat ironis apabila telak banyak yang menjadi korban sedangkan sudah lama dan sejak awal sudah ada warning untuk pemerintah agar memperhatikan gejala-gejala yang akan merusak citra baik daripada kearifan lokal. Demikian sumbang saran dari sebagai salah seorang di Raja Wilayah Bates Salapang dari Kerajaan Goa. Mohamad Hata Hamzah, M.M.D. Enggajang Kara Enggbori Salo Untuk pertama perlu pemahaman bahwa tidak akan mungkin ada seseorang yang baru menyebut dirinya sebagai Raja, kecuali dia sebagai pelanjut dinasti kerajaan ya, yang memang sudah lama terbentuk, berjalan dan jadi akar tradisi masyarakat bahwa seorang Raja itu mutlak memiliki satu, wilayah dua, memiliki masyarakat, komunitas adat yang mengakuinya sebagai Raja tiga, memiliki denda kebesaran kerajaan seperti keris, obat, badik dan jenis senjata tajam lainnya empat, memiliki bendera atau panji kebesaran kerajaan, tunggul kebesaran dan lambang kebesaran, dan bukan yang baru saja dibuat satu tahun dua tahun kebelakang ini semenjak marak orang mempersoalkan kerajaan. Karena bisa saja ada satu wilayah adat dipegang oleh pimpinan adat turun-temurun tapi dia bukan kerajaan, ini adalah tokoh adat terkemuka, perbedaannya dengan seorang Raja. Namun sosok seorang Raja dari suatu kerajaan ialah dengan melihat bagaimana pengaruh kerajaannya dan pengakuan masyarakat kenyataannya adalah sangat banyak dan luas serta bisa jadi melintas batas, melewati dari daerah kekuasaannya. Karena legitimasi kekuasaan tradisional seorang Raja yang memegang dinasti asli, justru membentuk serata-serata adat yang diakui di berbagai wilayah sampai wilayah di luar teritorial kekuasaannya. Ini persis sama dengan terbentuknya negara yaitu setelah ada rakyat. Wilayah pemerintahan juga ada pengakuan lima, silsilah yang jelas mulai dari Raja pertama dan seterusnya sampai yang terakhir dan dokumen tertulis tentang keabsahan pengangkatannya di internal kerajaannya. Bukan yang diangkat dan dikarang-karang seolah catatan dari Belanda. Karena Belanda hanya menjajah dan mengeksploitasi hasil bumi, namun menindas dan meninabobokan kita. Yang memberikan suatu pencerahan dan pemahaman tentang syarat suatu kerajaan yang betul pernah ada dan eksis sampai saat ini keberadaannya. Demikian kata salah seorang di Raja Wilayah Batasalapang dari Kerajaan Goa. Muhammad Atta Hamza, M.M. Daeng Gajang Karaeng Borisalo. Lanjutnya karena kerajaan-kerajaan inilah yang sejak zaman dahulu berjasa menata masyarakat dan menjaga kedamaian dalam interaksi kemasyarakatan baik di wilayah yang bisa disentuh unsur keberadaan. Aparatur negara tapi juga termasuk wilayah yang jauh dan tempat yang sulit terjangkau, terutama tempat yang memang belum terjangkau bahkan tidak pernah satupun aparat pemerintah menyentuh dan berinter. Aksi kehidupan sosial kemasyarakatannya, tetapi karena adat istiadatnya kuat dan tetap berlaku, dan keadaan pimpinan informal juga tetap diakui dan dihargai. Maka kehidupan masyarakat tetap bergulir dan tertata dengan baik. Jadi kita harus sadari bahwa faktanya dan senyatanya di Indonesia ini sejak sebelum proklamasi kemerdekaan dan memang telah ada dan eksis bentuk-bentuk beragam organisasi masyarakat yang bercorak lokal yang memang kuat dan tertanam membentuk struktur pemerintahan sebagai kebesaran lokal di seluruh wilayah Republik yang saat itu masih semakin nusantara. Mereka hadir dalam bentuk kebesarannya walau penyebutannya dengan istilah yang berbeda-beda dan beragam. Namun organisasi lokal tersebut yang telah mempunyai peranata sosial kehidupannya berkiprah mengelola masyarakat pada suatu tempat dan waktu dalam bentuk sebutan apapun juga. Apakah itu ada yang disebut kedatuan, setaraengan, kesultanan, kapuangan, negeri, bumi, wanwa, kemaradiaan, kepaksian, karatok. Yang kemudian saat ini sekarang kita lazim menyebutnya sebagai sebutan seragam yaitu kerajaan. Kalau kita berbicara tentang kerajaan maka artinya kita berbicara tentang siapa pemimpin tertinggi yang bertahata. Hal itu karena adanya seorang pemimpin yang bertahata dan diakui serta mempunyai kekuasaan terhadap masyarakat secara turun-temurun pada suatu lokasi wilayah sejak dahulu kala itulah dan disitulah. Kerajaan itu berdiri dan di tempat tersebut tegak dan berdiri pula lah kekuasaannya. Kekuatannya dan pengakuan yang tetap tegak sampai saat ini sebagai pemegang kekuasaan informal dalam satu wilayah yang terus-menerus memelihata budaya dan kehidupan kekeluargaan masinya. Kalau kita ingin menyimak dan melihat nilai kearifan lokal yang masih tumbuh sukur dan eksis dalam ikut menjaga proklamasi kemerdekaan, maka sebenarnya sosok-sosok pemimpin yang tersebar di Nusantara yang ternyatanya masih kokoh kuat dan bertahata turun-temurun berada dalam wilayah-wilayah adat yang jelas dan betul-betul diakui oleh masinya sebagai pimpinannya itulah yang diakui sebagai raja, sebagai junjungannya yang kata-katanya diikuti dan perintahnya dilaksanakan dan dihormati serta dihargai turun-temurun dan de facto memang masih eksis keberadaannya. Sehingga warna kepemimpinannya masih bisa dan dirasakan oleh masyarakat dan birokrasi setempat, denyut kekuatan pengaruhnya sebagai pemimpin informal. Diketahui serta dirasakan secara nyata juga unsur pemerintah birokrasi di setiap kabupaten di Republik ini maka ini sebagai mereka menjadi partner dalam merealisir kebijakan pembangunan. Jadi sebetulnya para kiperson inilah yang turun-temurun berada di dalam setiap wilayah sosok seperti itulah yang disebut sosok raja. Pemimpin masyarakat adatnya yang memang turun-temurun berlaku dalam proses pergantian tata yang jelas dan pakem yang regat terakui dan diakui. Maka inilah kerajaan adat yang dapat diakui oleh negara pemerintah dan harus mendapat legitimasi formal berupa pengakuan dari negara. Hal ini sangat urgen agar keberadaan sosok yang bergentayangan mengaku raja yang selama ini menjadikan masyarakat bingung dan tidak jelas karena semua tampil dengan pakaian seronoknya yang sengaja. Dibuat indah dengan taburan perhiasan imitasi dan bordiran yang setiap saat semua orang bisa memesan pada pembuat bordir. Sehingga kalau para orang yang mengaku raja tersebut berkumpul maka sepertinya ada acara kontes pakaian saja. Apalagi, kalau melihat yang katanya mengaku sebagai suatu perkumpulan raja itu berkumpul dan berusaha UTK mengundang menghadirkan cukup satu orang pejabat sebagai legitimasi maka semua orang akan menganggap bahwa para raja sedang berkumpul adalah raja yang asli dan tidak abal-abal. Tapi nanti ujung-ujungnya ternyata ada masyarakat yang menjadi korban, ada korban penipuan, dengan adanya masyarakat yang menjadi korban. Ditambah dengan adanya pengkontaminasian sejarah yang pada gilorannya adalah kembali masyarakat yang menjadi korban. Korban dari sesuatu hal yang harusnya membawa kebaikan. Teluhuran budaya dan kemuliaan para raja yang memegang estafet kepemimpinan sebagai raja. Dan semuanya bisa saja akan membuat nilai kearifan lokal akan memburuk dan terpuruk, tergerus, tercoreng, tercemar. Kemuliaannya hanya karena ulah sosok-sosok yang ingin dilihat seperti raja. Merasa bangga kalau disebut raja. Bahkan ada seorang pimpinan pemerintahan membuat perda bahwa seorang bupati yang duduk terpilih sebagai pimpinan pemerintahan maka otomatis dia eksofosiohar menjadi raja. Padahal itu adalah di suatu tempat yang memang sebagai dislokrasi sebuah kerajaan besar yang memegang hegemoni kawasan timur Indonesia. Oleh sebab itu, mulai dari munculnya kasus kerajaan agung sejagat di Jawa Tengah dan bergulir beberapa pertanyaan sosok yang mengaku sebagai kerajaan tapi mengakui tidak ada wilayah adat dan tidak ada rakyat yang menjunjung dan memuliakan dia sebagai sosok raja. Dan belum diketahui apakah ayahnya kakeknya pernah bertata dan naik tahta sehingga memang turun-temurun diakui dan dijunjung oleh masyarakat adat sebagai raja yang menjadi ikutan masyarakat di wilayahnya. Lebih lagi kalau raja yang abal-abal tersebut dengan trik yang dijalankan dengan cara yang lihai serta dengan berbagai cara agar bisa menggandeng unsur-unsur pemerintah untuk melegitimasi keberadaannya. Seolah memang dia adalah sosok raja baru mengarang-arang kedudukannya yang tidak mempunyai rakyat dan wilayah dengan alasan untuk menjaga budaya. Ini hal aneh, apanggak malah budaya hancur lebur kalau tradisi diganti dengan kreasi. Oleh sebab itulah sudah saatnya kementerian yang terkait langsung secara teknis seperti Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata perlu segera proaktif untuk mendapatkan petunjuk dan arahan dari Bapak. Oleh sebab itulah sudah saatnya kementerian yang terkait langsung secara teknis seperti Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata perlu segera proaktif untuk mendapatkan petunjuk dan arahan dari Bapak. Presiden Jokowi untuk membetuk semacam tim kerja dengan melibatkan dari unsur kerajaan yang benar akuntabel seperti Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, Ternate, Tidore, Skalabrak, Lampung, Kasultanan Deli, Kerajaan Goa dan Kerjaan Denpasar, Pamecutan, Tarangasem, Plungkung, Giyanyar, Sultan-Sultan D Kalimantan, Raja Dian. Dan yang lainnya yang TDK mungkin semua saya sebutkan di sini namun harus betul-betul harus difilter yang ketat dan sangat selektif jangan sampai melibatkan raja yang abal jangan sampai hanya ada orang yang hanya mengaku raja tapi sebetulnya raja abal-abal. Salah satu cara kita UTK melihat apakah sosok seorang tersebut adalah bangsawan tinggi atau abal-abal maka apabila betul-betul dia seorang keturunan lurus raja. Maka cukup kita lihat dari caranya berbicara akan terlihat bicaranya tertata santun dan dengan nada berbicara penusokan santun menunjukkan dia sosok orang mulia. Karena dari berbahasa yang akan menunjukkan bangsa apakah dia dari bangsa yang tinggi atau rendah. Mohon maaf saya harus menyampaikan kebenaran agar jangan ada yang menjadi korban opini. Seperti ada yang berkomentar panjang lebar yang mengaku raja samu-samu yang kurang lebih menurut hemat kami hanya memanfaatkan momen untuk membentuk opini perihal tentang dirinya seolah sosok sebagai raja semu-semu yang justru mereka sendiri perlu diverifikasi, diklarifikasi tentang keabsahannya sebagai raja. Saya tidak ingin menyudupkan seseorang tapi nama baik kerajaan perlu dijaga bersama agar tercegah seperti kasus saat pelantikan Presiden Jokowi ada yang mengaku raja kemudian ditangkap dan diproses. Hukum bahkan memakai gelar profesor, dokter juga kejadian kanjeng dimas yang menurut saya perlu diverifikasi siapa-siapa orang yang mengaku raja ya. Ya raja, mereka hardy cek, diteliti karena bukan tidak mungkin mereka adalah kelompok-kelompok yang bergabung dengan kanjeng dimas yang kemudian ternyata mereka inilah kelompok raja abal-abal dan bisa jadi kelompok inilah yang terus-terus bergentayangan serta liar mencari mangsa menipu sana sini dan bahkan saat ini bisa dengan menipu warga negara asing. Karena bisa saja mereka yang mendirikan organisasi kerajaan tapi abal-abal itu lalu mengundang warga asing lalu dimintai dana besar. Terutama saat ada event festival kerajaan lalu sang raja yang mengaku raja tapi sebetulnya adalah raja abal-abal datang menghubungi panitia dengan menyatakan minta dilayani karena ada masyarakat. Warga dari satu negara ingin hadir dan melihat festival dan perlu diberi pelayan nafib. Layang raja abal-abal ini memang aktif dan memang tidak terdeteksi sebagai raja abal-abal apalagi modal dasar raja abal-abal adalah dengan modal foto-foto saja. Di mana di setiap event sang abal-abal itu datang berpakaian raja lalu berfoto dengan pejabat mulai gubernur. Menteri bahkan bukan tidak mungkin dengan presiden. Bahkan undangan keistana negara juga bisa dijadikan raja abal-abal untuk menipu rakyat apalagi kalau raja abal-abal tersebut telah memimpin satu organisasi yang disebut kumpulan kerajaan yang mohon. Maaf yang ternyata anggotanya semua abal-abal juga atau bisa saja ada satu dua yang asyikah. Arena awamnya terjebak menjadi anggota di organisasi kerajaan yang dipenuhi raja abal-abal. Ciri lain dari raja abal-abal karena dia adalah raja bagi dirinya sendiri. Tidak ada rakyat, tidak ada wilayah, dan kalau dicek ke kampung tempat aslinya yang dikatakannya ada kerajaannya, bahkan tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Kalaupun ada yang mengenalnya maka orang pun tahunya dia orang biasa saja, dan di sana tidak ada adat-adat sebagaimana yang diceritakannya. Tidak ada wilayah, dan kalau dicek ke kampung tempat aslinya yang dikatakannya ada kerajaannya, bahkan tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Seandainya di tempat tersebut memang ada kesatuan masyarakat adat, tapi bukan yang sang raja abal-abal tersebut rajanya. Demikian sumbang saran dari saya sebagai salah seorang di raja wilayah Bates Salapang dari kerajaan Goa. Mohamad Hata Hamza, M.M.D. Enggajangkaraengbori Salu, Wassalam. Saya yang penting sirik, saya yang pun adakah perempuan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.